Intro Alcei Milan dekati Federico Benardeschi sudah tawarkan kontrak Alcei Milan bersiap menambah amunisi pada bursa transfer Januari 2021 yang akan datang Rosoneri kini telah mendekati winger Juventus Federico Benardeschi Milan meraih hasil bagus pada awal musim 2020-2021 Di seri A, Milan belum pernah kalah dari tujuh laga yang dimainkan Milan pun berada di puncak lasemen dengan 17 poin Kendati tampil cukup bagus, Milan menyadari bahwa mereka butuh tambahan kekuatan Milan akan membawa sejumlah pemain baru untuk memberi dukungan pada pelatih Stefano Pioli Dikutip dari Sempre Milan, pemain yang masuk dalam bidikan AC Milan adalah Federico Benardeschi Winger berusia 26 tahun itu tak masuk dalam rencana utama Andrea Pirlo di Juventus Bernardeschi kehilangan tempat di tim utama Juventus setelah Dejan Kulusevski dan Federico Celsa bergabung Milan berada di jalan yang tepat untuk bisa mendapatkan jasa Benardeschi Januari mendatang Bahkan, Milan disebut telah mengadakan pembicaraan dengan sang pemain Milan sudah memberi tawaran kontrak Milan mengajukan kontrak dengan nilai lebih rendah dari Juventus 700 ribu euro lebih rendah Akan tetapi, Milan siap memberikan peran yang lebih penting untuk ex-pemain Fiorentina tersebut jika bersedia bergabung Untuk bisa menggantikan posisi Samu Castilegio yang gagal tampil optimal di AC Milan Kejutan AC Milan siapkan satu nama calon pengganti Stefano Pioli Raksasa sepa bola seri A Liga Italia, AC Milan dikabarkan sudah menemukan satu nama untuk menggantikan posisi pelatih mereka Stefano Pioli Beberapa waktu yang lalu, muncul kabar mengejutkan bahwa pelatih AC Milan yang bernama Stefano Pioli positif terjangkit virus corona atau COVID-19 Dengan kondisi tersebut, ia tidak diperbolehkan untuk ikut mendampingi skuad asuhannya menjalani laga Baik di seri A Liga Italia 2020-2021 maupun di Liga Europa 2020-2021 Rossoneri sendiri akan menghadapi laga sulit melawan Napoli pada Senin 23 November 2020 pukul 02.45 waktu Indonesia Barat di San Paolo Stadium Ini adalah laga pekan ke-8 Liga Italia musim ini Karena Pioli masih harus menjalani karantina mandiri dan tidak bisa ikut tampil Tentu Milan harus mencari penggantinya untuk mengasuh skuad Rossoneri saat melawan Napoli atau Gli Azuri Melansir dari Milan News, sosok pengganti tersebut ternyata adalah Daniel Bonera Asisten pelatih Pioli sendiri di San Siro Bonera bisa mendampingi skuad lantaran sudah mendapatkan lisensi pro dari UFA Sehingga ia bakal ikut melaju ke San Paolo Stadium Untuk menggantikan posisi Pioli beserta Giacomo Morelli Asisten pelatih yang juga ikut terkena virus corona Lebih lanjut, Pioli sendiri akan tetap ikut memantau jalannya permainan dan ikut memberikan instruksi Tapi secara online dari rumahnya Mungkin secara video call atau sejenisnya Masa depan di tengah performa imprensif Saya ingin kembali ke Milan Gelendang Thomas Lopo Bega mengukapkan bahwa dia sudah memikirkan kemungkinan kembali ke Milan setelah pinjamannya selesai Milan memilih untuk membiarkan Pobega pergi dengan status pinjaman ke Spezia Selama Jendela transfer musim panas setelah mendapatkan kesepakatan untuk Sandro Tonali Meski opsi untuk membeli sudah termasuk untuk klub yang baru dipromosikan Manajemen Rossoneri juga memasukkan klausur pembelian kembali untuk melindungi diri mereka sendiri Dan juga memperbarui kontraknya hingga 2025 Sejumlah laporan termasuk satu dari Fabrizio Romano Mengklaim bahwa Milan sedang memantau kemajuan pemain internasional Italia U21 Dan bahwa skenario yang paling mungkin terjadi pada tahap ini adalah bahwa Rossoneri memang akan menggunakan pembelian kembali mereka Dan Pioli akan memilikinya untuk itu musim 2021-2022 Pobega berbicara dengan laga Zeta dello Sport tentang masa depannya Dan menjelaskan perasaannya tentang masalah tersebut Saya ingin kembali ke Milan Sebelum pindah ke Spezia, saya bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Monza dan Vicenza Katanya daripada Via Milanius Saya menyadari bahwa Milan siap untuk kelompatan dalam kualitas Ini adalah tim yang hebat Semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan di lapangan dan karakteristik individu ditingkatkan Sebaiknya saya menyesal bermain dengan Spezia Saya seorang mezala Kalau perlu saya bisa melakukan hal lain Tapi tergantung konteks dan karakteristik saya Saya salah memberikan segalanya Saya seorang pekerja, itulah kata kuncinya Saya ingin membuat diri saya tersedia untuk tim dan menjamin intensitas, komitmen, dan bantuan Sebelum dipenjamkan ke Spezia, Maldini mendoakan saya dan dia mendorong saya untuk bekerja dengan baik karena asam Milan mengikuti saya Di sanalah saya ingin kembali bersama Rossoneri Tandasnya Mencari tandem Sergio Ramos di lini tengah pertahanan AC Milan Baik adalah Real Madrid, Sergio Ramos secara mengejutkan diisukan bakal gabung ke klub legendaris Liga Italia AC Milan Seperti yang diketahui, masa bakti Sergio Ramos di Real Madrid sendiri akan berakhir pada Juni 2021 mendatang Namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pembahasan kontrak baru Justru manajemen Real Madrid dikabarkan bakal mendatangkan tiga pemain bertahan baru untuk bisa menggantikan sosok Sergio Ramos Ketiga back tersebut adalah Erich Garcia, Paul Torres, dan David Alaba Situasi ini sepertinya bakal dimanfaatkan dengan baik oleh pihak AC Milan Mengingat lini belakang Rossoneri sampai saat ini masih belum bisa dibilang tampil maksimal dan konsisten Spekulasi kepindahan Sergio Ramos ke Sang Siro pun semakin berhembus kencang Itu terjadi ketika Sang Agen bertemu dengan pihak AC Milan Menurut laporan yang diberitakan oleh Calcio Mercato Agen dari Sergio Ramos telah melakukan pertemuan dengan Direktur Teknik AC Milan, Paulo Maldini Meski belum diketahui hasil dari pertemuan kedua pihak Akan tetapi banyak pihak yang menilai bahwa Sergio Ramos bakal segera berseragam AC Milan dalam waktu dekat ini Agar bisa mendapatkan jasa mantan backsevila tersebut Rossoneri pun tentunya harus merogokon cek dalam-dalam Paling tidak mereka harus membayarkan upah sebesar 10 juta euro Atau setara 167 miliar rupiah per musim AC Milan sendiri saat ini telah memiliki 5 back pada kompetisi Liga Italia musim ini Mereka adalah Alessio Romagnoli, Simon Kier, Matteo Musaccio, Leo Duarte, dan Matteo Gabia Dari kelima back tengah itu hanya ada satu nama yang selalu memainkan peran di lini tengah pertahanan AC Milan Ia adalah Kier Back berkebangsa Adelmark tersebut sepertinya cukup baik dalam memimpin barisan belakang Rossoneri ketimbang Romagnoli Wajar, keduanya memiliki selisih umur yang berbeda jauh Situasi inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Romagnoli hanya diberikan tampil sebanyak 3 kali saja Bahkan jumlah pertandingan Romagnoli masih kalah dari pemain bertahan muda yaitu Gabia bermain 4 kali AC Milan terus pepet Dominic Soboslay AC Milan menempatkan Dominic Soboslay di urutan teratas daftar mereka jika mereka dipaksa menggantikan Hakan Cholhanagla Menurut kabar terbaru dari Milan Jun, Soboslay dapat meninggalkan Salzburg pada Januari atau Juni Dan Milan telah kembali untuk menempatkan pemain internasional Hungaria itu di puncak daftar perekrutan Manajemen Rossoneri sangat memperhatikan para pemain muda terbaik di Eropa dan Soboslay sepenuhnya termasuk dalam kategori ini Dan patut diingat bahwa pemain berusia 20 tahun itu sudah 2 kali hampir pindah ke Samsil sebelumnya Kembali pada Januari 2020, CFO saat itu boban melakukan kontak dengan AG-nya Dan kemudian di musim panas ketika revolusi Rangnick tampaknya akan segera terjadi Pelatih Jerman melakukan beberapa pembicaraan lanjutan dengan pemain tersebut Mungkinkah ketiga kalinya beruntung? Soboslay memiliki klausul sekitar 25 juta euro dan performa di level yang sangat tinggi di awal musim ini Telah menarik minat sejumlah klub seperti Arsenal, Bayern Munich, dan RB Leipzig